Belum lama ini, viral video bule yang mengelapui petugas keamanan populer Gali Canggu yang seolah-olah memakai masker. Padahal sang bule hanya melukis wajahnya menggunakan make-up. Aksi membuat video perang yang viral dan menjadi perguncingan di media sosial itu pun berujung pada pendeportasian. Seorang warga negara asal Rusia dideportasi pihak imigrasi pada Rabu 5 Mei 2021. Leia C. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial karena melukis wajahnya seolah-olah seperti menggunakan masker dan lolos pemeriksaan hingga dia bisa masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Tan Wilkemen Kungham Bali segera melakukan pendeportasian kepada Leia C. Pada hari Rabu 5 Mei 2021 melalui bendera Ikusti Ngurah Rai menuju bendera Soekarto Hatta DKI Jakarta dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Jelas Gubernur Bali, Wayan Koster pada Rabu 5 Mei 2021 dikantorkan Wilkemen Kungham Provinsi Bali. Untuk selanjutnya, dari Bandara Soekarno Hatta menuju Moskow melalui Dubai dengan pengembangan Emirates Airlines. Dari hasil pemeriksaan, Leia C. dinyatakan bersalah telah melanggar Peraturan Gubernur Bali No. 10 Tahun 2021 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus dalam takaranan kehidupan era baru. Menurut Gubernur Bali, Wayan Koster kejadian tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat terutama di Bali yang sedang kencar melaksanaan kampanye atau sosialisasi pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 guna mengembangkan kepercayaan menuju pemulihan pada usaha di Bali. Kekanul Kemenkubham, Jamarul Limani Huruk menyampaikan tindakan ini dilaksanakan karena yang bersangkutan telah terbukti melanggar Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam pasal itu mengatur bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut dibuka membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan tegas ini dilakukan untuk memberi pelajaran kepada setiap warga negara asing yang berkunjung atau berusaha kewilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib tunjuk pada hukum yang berlaku di Indonesia guna mengembangkan kewibawaan negara Indonesia di hadapan dunia.